Halo guys, selamat datang kembali di Radius Electric Channel Kembali lagi dengan saya Rian Saya pada kesempatan kali ini Mau review dan unboxing Salah satu alat terbaru dari Hyokki Sama seperti di video sebelumnya Yaitu dimana saya mau review dan mau unboxing Untuk alat Hyokki dengan tipe FT6031-50 Tapi saya sekarang mau review alat yang berbeda Jadi bisa dibilang tahun ini Hyokki mengeluarkan beberapa tipe yang baru Dan alat yang mau saya unboxing pada kali ini Yaitu AC Liquid Clay Meter dengan tipe CM4001 Ini dia alatnya Ini Hyokki AC Liquid Clay Meter CM4001 Jadi alat ini merupakan alat keluaran baru dari Hyokki Tapi sebenarnya bukan keluaran baru juga Jadi sebenarnya alat ini merupakan replacement Atau mengganti dari tipe sebelumnya Yaitu 3293-50 Yaitu Climb On Climb High Tester Sebelum saya unboxing Mungkin saya akan jelaskan sedikit Terkait apa kegunaan dari alat ini Jadi alat ini merupakan AC Liquid Clay Meter Yang dimana fungsinya itu untuk mengukur arus bocor Pada kabel maupun pada grounding Lalu apa itu arus bocor? Arus bocor merupakan arus yang mengalir pada luar penghantar Baik menuju bodi peralatan maupun menuju grounding Atau bisa dibilang arus yang mengalir melalui protective earth menuju grounding Sumber dari arus bocor sendiri Itu bisa disebabkan dari beberapa hal Diantaranya isolasi yang kurang baik Ataupun umur dari isolasi tersebut Atau grounding yang nilainya kurang baik Apabila nilai grounding kurang baik Tentunya arus bocor yang mengalir Tidak akan mengalir sempurna menuju grounding Justru akan mengalir melalui luar isolasi kabel sendiri Biasanya kita memproteksi arus bocor dengan ELCB Atau Earth Lackage Circuit Breaker Lalu apa sih gunanya dari alat ini? Ya tentunya untuk mengukur arus bocor Tapi lebih tepatnya sebagai langkah preventif Sebelum arus bocor mengalir itu terlalu besar Jadi kita bisa mengetahui dulu Berapa sih arus bocor yang mengalir pada sistem-sistem kita Apakah sudah melebihi batas dari standar Yang berbahaya atau masih aman Seperti itu Dan kita juga dapat mengetahui Bagian kabel mana yang memiliki arus bocor yang sangat tinggi Oke tanpa berlama-lama Kita lanjut saja ya Dengan unboxing dari produk ini Nah ini dia Yoki AC Liquid Climator CN4001 Ini fungsinya untuk Installation for Detection of Online Equipment Jadi untuk meneteksi Kegalan isolasi pada kabel online Atau equipment-equipment yang online Kemudian bisa dilihat disini Untuk ukuran jauhnya Yaitu 24mm Ini cukup kecil ya Misal sekali Kemudian dia juga sudah truer RMS Dan untuk Dalam range 9A Dia itu bisa mengukur sampai dengan 600mA Dan untuk load current-nya Atau harus bebannya Itu sampai dengan 600A Dan juga dia memiliki Wireless Adapter Compatible Ini sama seperti tipe yang sebelumnya ya Jadi memang Kiyoki tahun ini itu Melakukan upgrade Dengan menggunakan Wireless Adapter Compatible Nanti kita akan lihat di dalamnya Dan ini dusnya Kecil ya Kita langsung buka saja Oke Kita disini dapet apa aja ya Ini dusnya Oke kita disini dapet softcase ya Softcase nya lumayan bagus nih Oke kemudian Kita dapet Disini ada instruction manual Atau buku manualnya Kiyoki itu biasanya Kalau ngasih buku manual Itu bahasanya macam-macam ya Ini bahasa Inggris Oke Kemudian ada juga yang Bahasa Jepang Oke kita lanjut lagi Aduh Wah kita juga dapet baterai ya disini Tapi cuma satu baterai Mungkin karena alatnya kecil Jadi cukup hanya satu baterai saja Dan juga ada main unit nya Main unit Masih ada lagi nggak ya Oh masih ada lagi nih Ini apa nih Operating precaution Mungkin seperti Apa ya Nah saya nggak tau lah Tapi ini kayaknya nggak dipakai sih Mungkin kita bakal lebih fokusnya Ke instruction manual ya Sama alatnya aja nih Oke cukup itu aja nih Yang kita dapet Udah nggak ada lagi Jadi kita dapet instruction manual Kemudian tadi ya Kertas precaution Kemudian main unit Sama baterainya Oke kita pertama Akan install dulu nih Baterainya Baterainya ada disebelah sini Pakai obeng plus ya Kita buka dulu Nah Dan bisa dilihat ya disini Ini ada slot khusus untuk QRS adapter nya Sama seperti yang sebelumnya ya Cuma ini hanya dummy saja Dummy nya untuk dongle nya Untuk menggunakan Overse adapter nya ini Kita harus membelinya Itu secara terpisah Yaitu Tipe Z3210 Nah itu nanti Kita tinggal masukkan saja Kedalam sini Dan kita install Atau kita komunikasikan Overse adapter ini Dengan aplikasi Gene Cross Yaitu aplikasi bawaan Dari Hioki Karena disini saya nggak ada Jadi saya masukin aja Kita unboxing aja nih Sama review sedikit Kita masukkan Untuk spesifikasinya Alat ini memiliki range pengukuran Dari 60mA sampai dengan 600mA Dengan tingkat akurasi Plus minus 1,5% Dan Hioki memberikan garansi akurasi pengukuran Yaitu 0,06mA Di tingkat akurasi 1,5% Sangat akurat sekali ya Dan memang biasanya Alus bocor yang mengalir itu Sangat-sangat kecil Sehingga kita membutuhkan alat yang dapat mengukur Dan memiliki sensitivitas yang sangat kecil Ini tombol power on off Disini tombol untuk hold Untuk menahan milik pengukurannya Kayaknya Terus disini ada Lampu ya Sama tombol komparator nih Di bawahnya Jadi ini kayaknya dia punya 2 fungsi Ada fungsi untuk Backlight Atau LED Atau lampu untuk layarnya Sama untuk fungsi komparator Kemudian nih Max Min Ini kayaknya untuk melihat nilai pengukuran tertinggi Sama nilai terendahnya Dan juga ada fungsi filternya Dan disini tombol range Untuk range Arusnya Tadi ya Bisa diukur dari Kalau nggak salah 60 mA Sampai dengan 600 mA Kita langsung nyalkan aja ya Alatnya Nah Kalau gelap bisa kita nyalain disini Backlightnya Cukup jelas ya Dari tampilannya sih Ini udah Simple ya Udah cukup Informasinya sudah cukup Karena memang Alat ini dikhususkan untuk mengukur arus bocor Tentunya Hanya mengukur arusnya saja nih Atau informasinya disini Hanya arusnya saja Ini RS nya kita bisa Ubah ke auto Atau kita manual Kita tekan range Oke 60 mA 600 mA 6 mA 60 mA Dan 600 mA Itu maksimal ya Ditekan lagi Auto Oke Mungkin itu ya Ya cukup Enak lah ya Untuk digenggam Dan ini tuh Kecil banget Ininya Apa jauhnya Jadi mungkin Bisa muat untuk Pengukuran di kabel Dengan celah-celah yang sempit Kayak gitu Mungkin untuk video cara pakenya Nanti akan saya jelaskan Di next video ya Atau di part 2 nya Kayak gitu Dan satu lagi Sama seperti alat sebelumnya Alat ini memiliki Fungsi komunikasi bluetooth Tentunya Fungsi komunikasi bluetooth ini Dapat memudahkan kita Dalam memonitoring Hasil pengukuran Maupun melakukan Pengolahan data Untuk cara penggunaannya Lebih detail Akan saya jelaskan Di video selanjutnya Oke Mungkin itu dulu Unboxing dan review Untuk AC Liquid Clemator Dari Hioki Dengan tipe CM4001 Untuk next videonya Akan saya jelaskan Secara detail Bagaimana cara Penggunaan alat ini Baik secara Alatnya saja Maupun dengan Komunikasi bluetoothnya Oke Kalau kalian memiliki Saran maupun kritik Silahkan kecil kolom komentar Dan jangan lupa Untuk like dan subscribe Channel kami Karena tentunya Kami akan membuat Video-video edukatif lainnya Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Salam Radius